Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses para sahabatku semuanya Para kolektor koin Para kolektor barang-barang antik Seluruh Indonesia dan seluruh Nusantara Pertama-tama kita berdoa dulu Semoga kita semuanya diberikan keselamatan Kesehatan jahat mani dan rohani dan batin Serta dilimpahkan rezeki kita semuanya Amin Allahumma amin Uang kuno terjual bukan karena Murah harganya atau mahal harganya Dan uang kuno terjual bukan karena Keunikannya atau kelangkaannya Maka dari itu para kawanku semuanya Pada kesempatan kali ini Saya akan menginformasikan tentang Terjualnya uang kuno 100 rupiah Pertama uang koin 100 rupiah Yang bergambar rumah gadang 100 rupiah tebal tahun 1973 Dan yang kedua uang kertas 100 rupiah yang bergambar Soekarno tahun 1960-an Untuk para kawanku banyak yang tidak percaya tentang penjualan uang kuno Maka dari itu disimak sampai selesai Jangan pernah disekip-sekip supaya jelas dan paham Tentang harga uang kuno tersebut Sebelum saya lanjutkan para kawanku semuanya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Untuk para kawanku yang sudah bergabung di channel saya ini Dan untuk para kawanku yang belum bergabung di channel saya ini Silahkan langsung bergabung dengan cara like dan subscribe-nya Dan jangan lupa klik loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Terkadang kita tidak percaya terjualnya uang kuno para kawanku Kebanyakan dari masyarakat uang kuno dijual laku apa tidak Makanya itu para kawanku semuanya Uang kuno terjual bukan karena harga murahnya Dan uang kuno terjual bukan karena keunikan atau kelangkaannya Uang kuno terjual dikarenakan ada beberapa kolektor yang suka dengan uang tersebut Maka dari itu untuk para kawanku semuanya Disimak sampai selesai jangan pernah di skip-skip Jadi di video saya ini para kawanku Ada uang koin 100 rupiah Yang bergabung rumah gadang 100 rupiah tebal tahun 1973 Yang kedua ada uang Soekarno 100 rupiah tahun 1960-an Oke langsung saja para kawanku kita cek harganya Dan kita cek terjualnya uang kuno tersebut Pertama-tama kita langsung ke harga uang koin 100 rupiah tebal tahun 1973 Disini bisa diperhatikan para kawanku semuanya Disini uang koin 100 rupiah tebal yang bergabung rumah gadang Dihargai dengan harga 100 ribu rupiah Dengan harga tersebut Uang koin ini terjual lebih dari 750 keping Bisa diperhatikan para kawanku Di sebelah kiri atas ini Disini pelapaknya namanya Suhendi 30 Online kemarin dari kota Kangerang Bisa diperhatikan disini ada keterangan Keterangan spesifikasi dari uang koin ini Kita bisa baca detail produknya para kawanku Disini uang logam kuno RP100 Kondisi bekas minimal pemesanan 1 buah Etalasi uang kuno Kita next menuju ke keterangan selanjutnya Uang logam kuno RP100 kondisi baik dan asli Cocok untuk koleksi mernikah, kerukan, dan sebagainya Stok banyak hubungi jika ingin membeli Kita baca selengkapnya para kawanku Supaya kita jelas dengan keterangan uang kuno ini Bisa dibaca para kawanku deskripsi lengkapnya Dari produk uang koin ini Oke kalau sudah dibaca langsung kita next ke nomor 2 Yaitu Uang kertas 100 rupiah yang bergabar Soekarno tahun 1960-an Disini bisa diperhatikan para kawanku Uang kertas 100 rupiah ini Dibadrol dengan harga 368 ribu rupiah Disini ada keterangannya Uang kertas kuno Indonesia 100 rupiah tahun 1960 Soekarno kondisi VF Disini dibawahnya bisa diperhatikan para kawanku Terjual ada 5 lembar Disini juga para kawanku bisa perhatikan pelapaknya Disini pelapaknya adalah uang kuno Soekarno Online kemarin dari Jakarta Barat Ini adalah berita bukan ruak para kawanku Disini memang nyata dan real kenyataan Jika kalian tidak percaya bisa cek di salah satu toko online Nantinya akan menemui uang-uang kuno yang terjual dengan harga-harga yang standar Atau harga-harga yang sangat stabil sekali Dengan harga-harga ini Uang koin 100 rupiah dan uang kertas 100 rupiah Soekarno ini Bisa terjual dikarenakan memang sudah sangat langka Dan harganya pun saya menurut saya Ini adalah harga yang sangat standar dan sangat stabil sekali para kawanku Makanya uang kuno ini bisa laku terjual Jadi intinya para kawanku Uang kuno terjual bukan karena harga murahnya atau keunik dan kelangkaannya Uang kuno terjual dikarenakan ada kolektor Atau ada beberapa orang yang suka mengoleksi uang tersebut Oke langsung kita bisa perhatikan disini detail produknya para kawanku Kondisi bekas minimal pemesanan 1-2 Etalasi seri Soekarno tahun 1960 Langsung saja kita ke keterangannya Uang kuno Indonesia pecahan 100 rupiah tahun 1960 Seri Soekarno asli Pengamatan pribadi Kondisi VF ada lipatan tengah tidak bolong Kita baca selengkapnya para kawanku Supaya kita bisa jelas tentang keterangan uang kuno ini Disini bisa diperhatikan para kawanku Deskripsi produk Uang kuno Indonesia pecahan 100 rupiah tahun 1960 Seri Soekarno asli Pengamatan pribadi Kondisi VF ada lipatan tengah tidak bolong tidak kritis Watermarknya Soekarno warnanya bagus Kondisi uang ini sesuai dengan gambar Tidak ada edit apapun Silahkan lihat fotonya Untuk melihat detail-detail semuanya Nomor seri masing-masing Boleh minta foto sebelum pesan Cocok untuk koleksi dan investasi Disini juga ada keterangannya Setok terbatas Oke para kawanku semuanya Cukup sekian video saya kali ini Semoga informasi saya ini Bermanfaat untuk kalian semuanya Salam sukses Salam seduluran selawase Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax